Saya langsung ke Prof Gayus Lumbun. Prof, banjir dukungan terhadap Eliezer bisakah kemudian ini mau pengaruhi vonis hakim untuk meringankan hukuman? Ya paling tidak kalau hakim menganggap pengajuan amikus Korea ini sebagai fakta yang benar tentunya akan bisa meringankan. Karena itu memang diatur di undang-undang mengenai LPSK tentang bagaimana seorang justice kualitas itu mendapat keringanan. Tetapi yang saya ingin katakan adalah lembaga peradilan ini kan tidak saja semata-mata memperhatikan apa yang disebut sebagai amikus Korea yang diterdiri dari beberapa tokoh dari akademisi. Tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu kalau saya mengartikan apa itu amikus Korea itu adalah di negara kaman law adalah whistleblower. Orang meniup peluit yang tidak berkaitan dengan perkara itu. Nah ini johor mati karena ini netral sebenarnya. Tetapi apa yang dikehendaki itu kan ada ukurannya. Ukurannya apa? Kalau ada social justice itu ada legal justice. Ada justice yang diatur di undang-undang. Apa itu? Apa itu utarakan disampaikan oleh para pemohon sebagai whistleblower? Ini kan bagi hakim ada tiga pendekatan yang simple sekali. Yang pertama hakim itu mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan kebenaran. Tiga kebenaran. Kebenaran filosofis, kebenaran sosiologis. Nah sosiologis ini masuk di amikus Korea ini. Oke saya masuk ke amikus Korea. Pernah nggak dalam satu proses pidana Prof dalam sistem peradilan di Indonesia ada sekitar lebih dari 100 amikus Korea dalam satu kasus saja? Jutaan ada. Jutaan ada? Jutaan ada. Jadi ini bukan kasus pertama yang dengan segitu banyak yang amikus Korea? Kalau 120 kira-kira itu kan tidak terlalu banyak untuk perkara sebesar ini. Oke. Yang hadir tapi ya mungkin dukungan lain ada bentuknya sebesar bilang itu. Yang banyak itu kan apa saja digerakkan oleh masa itulah bentuk dari keadilan sosial. Amikus Korea itu di situ. Hanya bahasanya dipakai di penyumbahsa kuno karena latin. Bahasa itu adalah peluit, penio peluit supaya orang tahu. Nah saya akan tambahkan tadi baru dua. Ada wajib mempertimbangkan kebenaran yuridis. Oke. Nah apakah di yuridis ada tidak kebenaran? Ketika dibentuk yuridis ini undang-undang ini sudah berbagai pertimbangan termasuk kampus. Di kampus itu menyampaikan satu bentuk dari apa yang mau dibuat undang-undang ini ada naskah akademik. Jadi Anda gini, Anda mau bilang seperti ini Prof. Artinya 120 amikus Korea ini tidak akan berpengaruh signifikan untuk meringankan hukuman seorang Richard Eliajar? Kalau dikatakan signifikan tidak. 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 Terima kasih.